Jadi sebelumnya saya akan share screen. Mudah-mudahan screen saya bisa kelihatan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihatan. Jadi materi pembahasan saya ini saya akan dasarkan. Jadi banyak dasarnya itu dari materi ini. Developing Curious Indicator dari KUSU. Dan materi ini sebenarnya Pak Aldo sudah pernah berikan ke saya beberapa tahun yang lalu. Jadi materi ini sebenarnya dari Pak Aldo juga. Jadi materi tentang bagaimana mengembangkan Curious Indicator. Nah ini sebenarnya sudah disampaikan oleh KUSU pada tahun 2010. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Artikel ini sudah ada sejak tahun 2010 diperkenalkan oleh KUSU. Jadi saya akan coba membahas berbasis pada materi KUSU. Apa yang ada diperkenalkan oleh KUSU pada tahun 2010. Jadi itu dasar kita dalam pembahasan. Jadi nanti pembahasan saya selanjutnya ini basisnya adalah dari materi ini. Dan materi ini Bapak Ibu bisa akses di internet. Sekiranya ada di internet, Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi dasar dari pembahasan saya adalah pada materi KUSU ini. Tapi tidak hanya di situ, saya juga masukkan beberapa materi lainnya yang mungkin bisa saling mendukung ya. Saling mendukung dengan konsep yang ada, yang sudah diberikan oleh KUSU. Nah sebelum mulai mungkin, saya seperti biasanya. Oh ini materi, jadi ada 5 hal yang akan dibahas pada hari ini. Introduction-nya ya. Lalu dasar daripada key risk indicator ini sebenarnya dari strategi. Jadi seperti tadi Pak Aldo sudah katakan, itu KPI harus ada dulu, jelas dulu. Nah KPI itu dari strategi. Jadi ini konsisten ini. Strategi, KPI, dan key risk indicator. Jadi kalau ini dari awalnya itu tidak jelas, nanti key risk indicator-nya tidak akan jelas. Itu sebenarnya saya akan bahas tentang strategic map, lalu sedikit tentang KPI. Nah KPI baru masuk ke inisiatif strategi, contingency plan, dan key risk indicator. Oke, ini materi yang akan diberikan hari ini. Nah seperti biasa, saya memulai dengan pertanyaan ini, apa sih tujuan utama dari enterprise risk management? Mungkin Bapak-Ibu, ini saya sering beritahukan, dalam setiap pertumbuhan, saya ingin kita punya suatu konsep yang sama, atau dasar pemikiran yang sama, untuk apa sih risk management? Bapak-Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin sudah pernah dengar, ini dasarnya ya, kita mulai dari dasar ini dulu, apa sih the purpose of enterprise risk management? Kenapa COSO memberikan konsep enterprise risk management? Kenapa ISO 31000 muncul dengan konsep enterprise risk management? Nah kita mesti tahu background-nya, dasarnya, supaya kita bisa berdiri pada fondasi yang kuat gitu, untuk melanjutkan bangunan tentang risk management ini. Oke, kalau kita lihat, mungkin Bapak-Ibu sudah pernah dengar, kalau kita lihat statement dari ISO 31000 ya, ini bisa dilihat di risk practice guide untuk ISO 31000, yang sudah direvisi tahun 2018, halaman 10, di situ dikatakan, ISO 31000 state that the purpose, of risk management adalah untuk apa? Bapak-Ibu bisa lihat, apa purpose dari enterprise risk management ini? Kalau kita lihat dari ISO, dia sangat jelas mengatakan, bahwa tujuan utama, daripada adanya risk managementnya adalah untuk creation, dan apa ini? Protection of apa ini? Of value. Jadi dengan adanya risk management di dalam perusahaan, seharusnya perusahaan itu akan well protected. Dia bisa create value dan juga protect. Nah kalau kita ngomong tentang creation of value, ini bidang-bidang lain di dalam organisasi juga bertanggung jawab. Dalam create value. Misalnya marketing. Marketing itu berusaha untuk men-create value. Begitu juga finance, keuangan. Keuangan itu berusaha untuk create value. Jadi hampir semua aspek di dalam organisasi, itu adalah untuk create value bagi organisasi. Tetapi ada satu hal yang marketing tidak bisa lakukan, keuangan tidak bisa lakukan, HR juga tidak bisa lakukan, bidang-bidang lain di dalam perusahaan tidak bisa lakukan, dan hanya bisa dilakukan oleh risk management, yaitu dalam hal apa ini? Protection of value. Jadi sebenarnya key, kata kunci dari risk management itu adalah protection of value. Memang ISO katakan creation. Jadi dia tidak hanya protect value, tetapi risk management juga bisa create value. Bahkan beberapa riset di Eropa menunjukkan bahwa risk management yang dilakukan dengan baik, itu bisa memberikan kontribusi sampai dengan 25% dari nilai perusahaan. Jadi tanpa risk management, nilainya sekian. Dengan adanya risk management itu akan meningkat 25%. Itu suatu jumlah yang sangat besar. Jadi risk management itu bisa create value, sama seperti marketing, finance, dan bidang-bidang lain di dalam organisasi, tetapi ada satu aspek yang sangat penting dari risk management adalah protection of value. Jadi risk management itu hadir untuk memberikan proteksi. Kalau dia tidak bisa memberikan proteksi, untuk apa dia ada di situ? Tidak ada gunanya. Kalau risk management itu tidak bisa memberikan proteksi bagi perusahaan. Jadi mungkin ini yang perlu saya tekankan bahwa adanya risk management adalah untuk memberikan proteksi. Ini kita bisa lihat sendiri di kerangka dari ISO 31000. Jelas sekali di tengah di sini adalah creation and protection of value. Tapi seperti saya katakan tadi, creation of value itu segala bidang di dalam organisasi itu berperan dalam creation of value. tetapi protection of value itu hanya ada di risk management. Itu adalah tanggung jawab utama dari risk management. Jadi bukan cuma create. Risk management bukan cuma create value, tapi dia juga memproteksi. Protection of value. Sekarang pertanyaannya, itu protect dari siapa? Siapa yang kita harus protect? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita mau protect perusahaan ini, siapa yang kita protect? Nah, dalam versi terbaru dari ISO 31000 yang diupdate pada tahun 2018, ada tiga hal yang diproteksi. Jadi siapa yang diproteksi? Yang pertama diproteksi itu adalah day-to-day operation. Day-to-day operation. Jadi daily operation ya. Jadi saya bisa katakan di sini daily operation. Jadi operation dari organisasi atau perusahaan itu harus protect. Jangan sampai protect against apa? Apanya yang kita protect? Ada tiga hal yang kita protect ya. Apanya? Pertama kita protect dari failure, kegagalan. Jangan sampai terjadi failure. Kedua, kita protect dari loss. Jangan sampai terjadi kerugian-kerugian. Dalam bahasa Inggris, istilah loss ini bisa berarti hilang, atau bisa berarti rugi juga ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang hilang di dalam perusahaan. Jangan sampai ada hal-hal yang merugi. Tiga, jadi kita protect against failure, kegagalan. Jangan sampai gagal gitu. Apapun yang kita buat, jangan sampai gagal. Kita harus protect. Apapun yang kita lakukan di dalam organisasi, dalam daily operation of the business, itu jangan sampai ada loss. Dan yang ketiga, jangan sampai ada damage. Damage. Jadi ada tiga hal minimal yang diproteksi. Failure, loss, dan damage. Kepada siapa? Pertama itu kepada daily operation of the business. Ini menurut versi ISO 31000 yang terbaru. Begitu juga kosul. Kosul justru lebih menekankan di yang kedua, aspek kedua ini, yaitu implementation of strategy. Jadi yang siapa yang kita perlukan? Implementation of strategy. Implementation of strategy. Nah, justru itu muncullah istilah kiris indikator. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana hubungan kiris indikator dengan hal-hal ini. Supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih luas tentang kiris ini. Implementation of strategy. Jadi kita proteksi pelaksanaan strategi. Dan yang ketiga itu adalah decision making. Decision making. Jadi ada tiga hal yang kita proteksi. Yang risk management harus proteksi. Pertama, daily operation. Yang kedua itu adalah implementation of strategy. Nah, ketika kosul memperkenalkan konsep risk management tahun 2004, yang fokus dia itu baru di daily operation saja. Daily operation. Itu fokus dia. Begitu juga ISO. Ketika ISO diintroduce tahun 2009, fokus mereka itu masih di bagaimana operasional perusahaan ini supaya well protected. Lalu mereka revisi. Ternyata tidak cukup. Kita tidak bisa hanya memproteksi daily operation. Operasi rutin dari suatu organisasi atau bisnis. Kita harus proteksi juga implementation of strategy. Jadi setiap unit di dalam organisasi itu melaksanakan kegiatan rutin dan juga kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi. Karena strategi yang rumuskan kan dari atas. Strategi yang rumuskan dari atas. Lalu itu di cascade ke bawah. Jadi strategi yang dirumuskan di atas itu harus di cascade. Diturunkan ke bawah. Jadi setiap unit di dalam organisasi itu melaksanakan kegiatan untuk mendukung strategi perusahaan. Tidak boleh dia jalan sendiri gitu. Tidak boleh ada satu unit di dalam perusahaan yang lari sendiri. Tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Tidak. Mereka itu harus melakukan dua kegiatan utama. Yaitu daily routine operation. Jadi mereka merasakan kegiatan rutin dari unit dia. Dan yang kedua itu melaksanakan strategi yang diturunkan dari atas. Yang di cascade dari atas. Itu sebabnya ISO maupun COSO mengatakan bahwa risk management kita harus proteksi juga. Bukan hanya daily operation, tetapi implementation of strategy. Nah caranya bagaimana nanti saya akan jelaskan. Lalu yang ketiga itu yang harus diproteksi berikutnya itu adalah decision making. Jadi setiap keputusan yang dibuat oleh setiap risk owner ya, pimpinan-pimpinan di dalam unit, itu harus mempertimbangkan faktor risiko. Karena setiap keputusan yang dibuat itu ada risikonya. Apakah risikonya itu sudah ditangani dengan baik atau belum? Atau kita biarkan saja. Itu buat keputusan nanti ya. Terserah lah apa risikonya. Nggak bisa begitu ya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu yang dampaknya cukup besar, itu harus dipertimbangkan dulu. Faktor risikonya apa gitu. Dan kalau bisa, bahkan sebelum keputusan dibuat, itu risiko sudah ditangani. Sudah ada cara-cara untuk menangani risiko tersebut. Sehingga ketika keputusan dibuat, risikonya sudah aman. Sudah well protected. Jadi kalau ditanya, apa yang diproteksi? Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah untuk apa risk management ada di dalam suatu perusahaan? Tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan proteksi. Dengan memberikan proteksi, value perusahaan akan meningkat. Jadi kalau well protected, tidak akan terjadi kebakaran-kebakaran. Tidak akan terjadi kehilangan-kehilangan di dalam organisasi. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua well protected. Well protected. Kalaupun sampai terjadi sesuatu, itu sudah di luar, ya tidak ada manusia yang sempurna, itu sudah di luar batas toleransi yang kita bisa terima. Tapi bisa dijelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Karena itu masih mungkin dalam batas toleransi yang bisa kita terima. Atau kalaupun itu di luar batas toleransi, kebetulan dia tidak teridentifikasi. Tapi kalau dia sudah teridentifikasi, lalu tidak dilakukan proteksi, pertanyaannya untuk apa risk management? Sampai sini Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bapak-Ibu, materi yang diberikan ke Bapak-Ibu itu sedikit ada tambahan-tambahan. Jadi nanti mungkin setelah pembahasan saya, apa yang saya tulis-tulis ini, saya akan memberikan. Sampai Bapak-Ibu itu bisa meniliki juga. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mari kita lihat ini summary-nya. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang diproteksi? Satuan kerja. Setiap unit di dalam organisasi itu harus diproteksi. Jadi kalau kita mau proteksi perusahaan, atau kita mau proteksi organisasi, yang pertama harus diproteksi itu adalah unit-unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi setiap unit itu harus well protected. Terima kasih telah menonton!